jadi mencari tanaman hias kali ini saya dapat tanaman hias nah ini dia nah ini tanaman hiasnya saya simpan disini ya supaya indah nah itu tanaman hiasnya dan itu bahan bonsainya di bawahnya bahan bonsainya ini mah kayak pohon yang sudah yang zaman kurba gitu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel nyasari fidayat ltj jadi di video kali ini saya akan berburu tanaman hias di kali ya kawan oke dan seperti biasanya saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, share, subscribe dan silahkan tombol notifikasinya di aktifkan oke dan kebetulan lokasi yang saya akan jelajahi hari ini di pinggir kali yang cukup kecil lah apa cukup besar ini kalinya dan ada air terjunnya jadi mencari tanaman hias kali ini di kali ada air terjun kawan ku dan ini masih di pinggiran hutan kawan dan lihat di atas ada tanaman hias pakis ya pakis haji itu mah kawan pakis ataupun pakis monyet ya mohon maaf saya agar ragu-ragu tuh patakan hewan yang itu oke dan disini banyak tumbuhan-tumbuhan yang seperti ini nih daunnya lah lebar-lebar namun saya lihat dari jauh aja dari sini dari pinggir dari seberang sebelahnya saya tidak bisa nyabrang ke sana soalnya ini airnya kayaknya cukup jerok kawan ini biasa kayaknya ini bikin tempat mancing-mancing gitu yuk kita jelajah kali ini ya sungai ini gitu maksudnya kita cari tanaman hiasnya ini air terjun ini mungkin dari saluran kali dari hutan kawan jadi lumayan ada airnya gitu dan bertemulah disini di tempat ini ya ini muara kalau disilah kata orang-orang sini mah ya muara itu jadi pertemuan antar kali yang satu dan sekali yang lainnya oh iya di seberangnya air terjun yang barusan saya perlihatkan pesawahan nah pesawahan di sebelah tanahnya juga atau itu mungkin perkebunan ataupun hutan juga ya di sebelah sana oke jadi kali ini saya akan jelajahi aliran kali ini ataupun sungai ini dan coba saya akan cari tanaman hiasnya siapa tahu saya beruntung biasanya di pinggir kali ada tanaman hias ya oke perlu teman-teman ketahui nah silahkan lihat ya perhatikan di sekitaran sungai ini di sekitaran sungai ini tidak ada sampah plastik kawan cu tidak ada sampah plastik satu helai pun ya mungkin ada ya satu helai mah saya mungkin tidak melihatnya nah jadi ini menandakan air ini dari hulunya dari hulu airnya mungkin tidak ada perkampungan ataupun kedesaan gitu jadi ini tidak ada sampah-sampah yang kebawa arus air ini jadi masih alami banget kawan cu dan disini saya menemukan buah yang seperti ini ini ada cantik banget ini itu gak tahu buah apa nah ini daunnya seperti ini ini daunnya nah daunnya seperti ini dan ternyata ini punya buah nah ini buahnya ini bukan buah ya ini masih mau belum berbuah ya ini bahan bunga mungkin ya nah itu bunganya kuning kawan nah itu bunganya kuning nah kebak ke atas juga ada tuh kuning bunganya cantik ya ini sangat cantik dan ini buah yang sudah mekar mungkin tuh gak tahu lah saya mah kalau itu kuning ya atasnya yang tadi tuh ini buahnya seperti ini nah ini ini mungkin bahan bunga ya belum mekar kalau bunganya sudah mekar seperti ini dan daunnya seperti ini tebal-tebal ini gak tahu pohon apa silahkan kasih tahu saya baik kawan di atas saya tuh di bawah pohon melihat tanaman hias mungkin bergonyok-gonyok dan kayaknya itu bagus banget yuk kita semperin ya ke atas oke nah saya sudah naik ke atas nah ini pohonnya yang tadi saya lihat dari bawah uh ternyata disini ada alokasianya juga ada tanaman hias alokasianya juga nah tadi di dibalik sana kawan dibalik pohon yang ini nih itu apa ya saya belum begitu jelas dari bawah melihatnya nah itu kawan ku nah ini bunganya yang saya lihat dari bawah nah ini dia ini apakah dapak pakai sarang burung atau bukan kok daunnya seperti itu ya nah nah itu uh susah nih nah itu nempel di kawan-kawan ternyata pakai sarang burung ternyata ini kadaka tuh kakali airnya di bawah ya ini kadaka pakai sarang burung tapi yang tadi mah pendek-pendek daunnya saya akan ambil satu lah jadi mencari tanaman hias kali ini saya nemu juga nih tanaman hias disini oke kawan maaf ya saya tidak perlihatkan cara mengambilnya nah ini tanaman hiasnya ini kadaka pakai sarang burung namun cantik banget ya imut-imut gitu ini dia ini saya akan bawa saya akan tanam seperti itu posisinya nah ini ini saya akan bawa jadi mencari tanaman hias dikali hari ini hari ini saya mendapatkan tanaman hias ini sangat cantik ini kadaka ini kadaka pakai sarang burung tapi apa mungkin masih kecil ya bagus ini daunnya tuh yuk kita lanjut oke kawan ku saya berpindah lokasi lagi oke nah lihat kawan semuanya lihat di pinggir saluran kali ataupun di pinggir kali saya melihat ini kayaknya bahan bonsai ya kawan lihat karakter angkernya sudah kelihatan ini ini seperti ini seperti pohon yang jaman purba gitu kawan ya nah lihat kenapa begini ini gak tahu pohon apa kita intip-intip oh ini mah putih shalom kawan tuh pohonnya seperti ini akarnya pejujut kemana-mana nah ini pohon yang masih tumbuhnya nah itu ini pohon putih shalom apakah bagus kawan dibikin bonsai jadi mencari tanaman hias kali ini saya dapat tanaman hias yang sangat cantik tuh tadi satu mana nah ini dia nah ini tanaman hiasnya saya simpan disini ya supaya indah nah itu tanaman hiasnya dan itu bahan bonsainya di bawahnya nah oke bahan bonsainya ini mah kayak pohon yang sudah yang jaman purba gitu kawan huh keren tapi apakah bagus ya ini dibikin bonsai tuh lihat itu karakternya lihat ininya ini masih utuh masih hidup masih hidup uh bonsai ini tanaman hiasnya jatuh nah itu ya saya mah kurang hati paham ini kawan ini bahan bonsai misalnya kita jadikan bonsai ini bagus apa enggak nah lihat ininya sudah ini atas air kawan tumbuhnya nah ini kesini akpar akarannya jumbo banget nah ini tuh oke lah jadi saya akan tinggalkan nah ini ternyata ini putih selong ini saya buang ya itu tunas yang tadi mau lihat ininya nih santiknya oke saya akan lanjut ini saya akan tinggalkan oh mana yang tadi oh ini dia nah ini ini hasil buruan kali ini yuk kita lanjut oke kawan ku semuanya begitu berhubung hari udah siang ini kawan dan saya sudah sangat lelah sekali menelurusuri saluran kali saya tidak menemukan perkampungan gitu loh jadi saya akan sudahi disini aja saya akan naik ke atas nah disana ada saung-saung gitu jatuh itu kondok di hutan mungkin dan saya sudah mendapatkan tanaman hias ini dan saya akhiri di video kali ini disini saja saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati